Intro Dilansir dari Gelora, Aceh mau referendum Alumni 115 perguruan tinggi sarankan Jokowi mundur daripada Indonesia hancur Letupan referendum mu'alim Aceh untuk memisahkan diri dari NKRI dikhawatirkan dan hampir pasti meluas ke berbagai provinsi lainnya Oleh sebab itu, alumni dari 115 perguruan tinggi seluruh Indonesia menyarankan Jokowi daripada mundur ketimbang Indonesia hancur Demikian pandangan Nehemia Lawalata, Iwan Ratman, VHD, Arief Budiono, Herdi Sahrasat, Tengku Syahrul Ansari SHMH dan Insinyur Budi Rianto mewakili para alumni 115 perguruan tinggi dari UI, ITB, Unserat, Unpat, UGM, ITS, Undip, UI, UIN Jakarta, UIN Jogjakarta, Unsyah, Cenderawasih dan seterusnya yang mendukung Prabowo-Sandi dalam Bill Press 2019 Tentu sarankam itu terpulang pada kenegarawanan Pak Jokowi sendiri Apakah beliau mau atau tidak untuk mundur Kata mereka yang semuanya cemas dan khawatir atas letupan referendum dari Aceh itu Sejauh ini, alumni dari 115 perguruan tinggi telah mendeklarasikan dukungan kepada Paslon 02 Prabowo-Sandi Deklarasi dibacakan oleh perwakilan alumni dari 115 perguruan tinggi se-Indonesia di Gedung Padepokan Pencak Silat TMI Jakarta Sabtu 26 Januari lalu Alumni perguruan tinggi itu memahami Indonesia Tengah menghadapi gejala krisis ekonomi politik dan ancaman disintegrasi karena rakyat berbagai daerah menolak kepemimpinan Jokowi dua periode akibat kejahatan kecerahan pemilu, proyek Obor Cina, pelanggaran HAM dan stagnasi ekonomi yang dikhawatirkan bisa merusak kehidupan berbangsa dan persatuan-kesatuan NKRI Seperti diketahui, Komite Peralian Aceh dan Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau Akrabi Sapa Mu'alim akhirnya mengeluarkan pendapat menggenjutkan Muzakir Manaf atau Mu'alim meminta referendum untuk memilih apakah Aceh tetap menjadi Indonesia atau keluar dari Indonesia seperti Timur-Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!